Intro Breaking News Sadil Ramdhani sudah dijemput, orang dalam, Persib Bandung, ini buktinya. Para pendukung Persib Bandung, Boboto sempat dibuat khawatir terkait kabar Sadil Ramdhani. Pasalnya, Dewa United dikabarkan mencoba menikung Persib Bandung untuk mendatangkan Sadil Ramdhani. Persib Bandung memang sudah lebih dulu tertarik dengan Sadil Ramdhani. Maung Bandung nampaknya memanfaatkan situasi Sadil Ramdhani di Sabah FC. Sabah FC disebut sedang mengalami masalah finansial yang membuat beberapa pemainnya akan dilepas. Kabar terbaru, Dewa United akan memberikan tawaran yang lebih tinggi untuk Sadil Ramdhani. Dewa United sendiri memang jorjoran dalam mempersiapkan kekuatan baru untuk Liga 1 2024-2025. Hanya saja, untuk Sadil Ramdhani nampaknya tetap akan berlabuh ke Persib Bandung. Ada satu indikasi kuat yang membuat Sadil Ramdhani akan gabung Persib Bandung. Saat ini, Sadil Ramdhani sudah dijemput oleh, orang dalam, Persib Bandung. Hal itu diketahui dari unggahan story Instagram Vian Garis Bawah Basae, Minggu 28 Juli 2024. Dirinya mengunggah foto kebersamaan dengan Sadil Ramdhani yang disinyalir sudah berada di Bandara Soekarno-Hatta. Vian Basae sendiri merupakan sosok yang pertama kali menjemput para pemain baru Persib Bandung. Sebelumnya, Vian Basae juga menjadi sosok yang pertama mengunggah momen bersama dengan Milsen Lima saat tiba di Indonesia. Terima kasih telah menonton! Rumor, lagi-lagi Persib terus merekrut pemain berkualitas Indonesia. Kali ini Persib dikabarkan tertarik datangkan back Bali United seharga 2,61 rupiah miliar, Imade Andika. Persib Bandung kembali dikaitkan dengan sejumlah pemain di bursa transfer Liga 1 2024. Terbaru, Persib Bandung dikabarkan tertarik mendatangkan back kanan Bali United. Back Bali United yang masuk radar Persib Bandung itu ialah Imade Andika Wijaya. Kabar Imade Andika Wijaya akan merapat ke Persib Bandung diunggah akun seputar sepak bola Indonesia, e-transfer news garis bawah FT. Imade Andika Wijaya RB, 28, masuk radar Persib Bandung, tulis e-transfer news garis bawah FT, Sabtu 27 Juli 2024. Dikutip dari laman transfer mak, Imade Andika Wijaya sendiri merupakan pemain berposisi sebagai back kanan. Imade Andika Wijaya bergabung dengan Bali United sejak tanggal 28 Juli tahun 2016. Jika Persib Bandung tertarik mendatangkan Imade Andika Wijaya, Maung Bandung harus merogoh kocek cukup dalam. Sebab nilai pasar Imade Andika Wijaya sendiri berkisar Rp2,61 miliar. Musim lalu di Liga 1, Imade Andika Wijaya tampil bersama Bali United di 21 pertandingan. Imade Andika Wijaya juga sukses menorehkan 1 gol dan 1 asis untuk Bali United. Meski demikian kabar Imade Andika Wijaya merapat ke Persib Bandung baru sebatas rumor saja. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!